Terima kasih. Iya sih, apa ya, aku sih sangat apa ya, hey gue gak bisa kerja loh di Makassar, itu I have known bahwa gue gak akan kerja lagi untuk selama ini gitu ya, aku akan apa ya, aku bisa lagi, lebih semangat lagi gitu loh. Cuman ya itu tadi, ternyata Tuhan bercanda bahwa, oh Mario ini harus libur nih 6 bulan gitu, di rumah bener-bener mengandalkan dana darurat gitu. Untuk selama ini gue selalu sama Ligwina Ananto tuh selalu, Mario punya dana darurat, dana darurat, dana darurat gitu. Jadi, aku masih bisa survive selama beberapa bulan ini gitu. Jadi, cuman masih gemes aja gitu ngeliat apa ya, yang dengan sengaja ya, maksudnya kalau gak sengaja, kita harus put our feet in their shoes juga. Kadang-kadang mereka juga terjebak keadaan ekonomi, mereka juga ada pedagang yang, kalau gak, pedagang yang gak hidup gitu loh. Kadang-kadang aku juga harus mengerti sisi itunya, sisi humanisnya juga. Cuman, ya kalau ada anak-anak muda yang bergerombol main-main gitar dengan sengaja gitu, di pojokan gang gitu, yang kayaknya itu covid gak bisa nyintuh. Mereka itu gemes aja, lu gak tau ya, gue tuh gak kerja, gue harus gak transfer, tadinya transfer nyokap 4 kali sebulan jadi cuma 2 kali sebulan doang gitu loh. Lu gak tau rasanya gak kerja itu gimana gitu loh. Jadi, awareness itu memang harus kita masukin sedikit demi sedikit dan tentu saja dengan cara yang tidak meninggung perasaan.